Halo! Wifi! Halo kabar! Aduh, agak... hitro. Oke, bagi bagi! Baru nyata lagi. Langsung ke sini ya tadi? Oh, mungkin pertanyaan yang sama, kayak tadi, Bang Judy adalah salah satu cinematographer Indonesia. Teman-teman pasti udah banyak yang kenal. Sebenernya, udah berapa lama sih jadi profesional di perwilapan Indonesia? Waduh, berapa lama ya? Ya, biar ini lima belas tahun. Lebih negara lima belas tahun. Ada satu film yang sangat-sangat kebekas gak sih Bang Judy? Yang jadi islayan. Wah, ntar ya. Selama lima belas tahun itu? Miki film kan kayak ada sebuah perjalanan pasti semua perjalanan punya kesan masing-masing. Unikan masing-masing. Kalau dibilang yang paling politik, akhirnya politik. Kalau sama kayak anak ya, Bang, mau membagi satu mana yang paling baik. Semua anak lebih baik. Oh, oke. Ada beberapa parah yang akan disampaikan sama Bang Judy tentang sinemoto berani di Digital Culture yang bakalan seru pastinya buat teman-teman yang udah ada pertanyaan kalau boleh dicatat dulu nanti ditanyakan. Waktunya diselakan. Oke. Terima kasih. Saya minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini semua dari malam atau? Dari enggak cuma malam. Campur-campur aja. Selamat datang. Selamat ketemu para Digital Native. Saya mau memanggil penganggap Anda adalah Digital Native karena saya digital migrasi. Karena saya lahir di industri ini belum digital. Dan ketika dunia digital hadir Alhamdulillah saya masih ada di dunia digital. Sebenarnya saya bermigrasi dari dunia analog ke dunia digital. Tapi kalian adalah digital native. Artinya harusnya kalian jauh lebih paham soal digital daripada saya. Setuju. Sejujurnya. Oke. Saya disini mau coba. Kita mau coba ngobrol tidak soal teknis. Saya pikir teknis bisa dikejar di Youtube. Anda bisa buka Youtube. Anda bisa tanya apa aja. Semua keluar soal teknis. Jadi saya lebih mau kita ngobrol soal sinematografi itu sendiri. Teknologi boleh berubah. Semua boleh berubah. Peralatan boleh berubah. Yang namanya teknis. Semua mau kamera mau berubah dari yang model apa sampai model apa. Setiap bulan ada kamera baru. Setiap bulan ada handphone baru dengan menjual kemampuan kameranya. Tiba-tiba ada lahir lagi ketika handphone punya keterbatasan dengan lensa. Ada lahir lagi lensa yang bisa ditempel di handphone. Itu boleh berubah. Tapi yang penting buat kita adalah. Buat teman-teman disini. Yang harus kita taruh di kepala kita adalah. Ketika kita ngomong sinematografi. Itu adalah sebuah bahasa. Perlakukan sinematografi seperti sebuah teks. Teks-teks yang lain. Untuk mudahnya sinematografi adalah bahasa visual. Dia punya kalimatnya sendiri. Dia punya kata-katanya sendiri. Dia punya artikulasinya sendiri. Kamera boleh berubah. Kamera boleh berubah. Teknologi boleh berubah. Tapi satu hal itu sinematografi sebagai bahasa. Dia tidak pernah berubah. Jangan nanti kita terjebak soal pencapaiannya, pengejarannya, teknologi. Oke ini kamera baru. Siapa yang jamin tiga bulan lagi akan ada yang lebih baru. Terus kita mau kejar. Tidak akan kekejar. Tidak akan terlalu kejar teknologi. Jadi teman-teman harus taruh di kepalanya. Ini soal teks. Sinematografi itu film itu soal teks. Soal bahasa. Soal mengalih wahanakan bahasa tulisan menjadi bahasa visual. Yang pada dasarnya sebetulnya, manusia dilahirkan sudah punya kemampuan berbahasa visual. Contohnya. Misalnya saya sebut Gunung Semeru. Pasti teman-teman di kepalanya yang ada dalam Gunung Semeru, Ranung Bung Bung Bung, Naik Gunung, Capek, semua. Karena saya tidak yakin ada teman-teman disini ketika saya sebut Semeru. Yang ada di kepala kalian adalah S-A-M-A-R-U. Itu tidak? Itu tidak saya? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya kemampuan kita berpikir visual pada manusia itu jauh lebih kuat. Contohnya lagi ini. Waktu kita kecil, waktu kita baik, waktu dilahirkan. Apa yang pertama kali kita pelajari? Kita mengenal wajah bapak kita, ibu kita berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tulisan? Mbok. Gak pakai. Enggak. Ketika kita baik kita tahu mbok, mama, emak, dari wajah. Photographic memory. Visual. Setuju gak? Ya. Artinya sebetulnya semua manusia ketika dilahirkan, dia punya kemampuan untuk berbahasa visual lebih awal daripada bahasa tulisan. Oke. Ini yang coba kita, coba kita gali. Kita cari coba. Kan tinggal memindahkan sebetulnya. Memindahkan. Kalau kita menulis, kenapa akhirnya kita terbiasa dengan komunikasinya secara tulisan, secara alfabet. Karena artinya ketika kita pakai tulisan, artinya tidak banyak. Misalnya kita bilang, sakit. Ya sakit. Ada sesuatu yang tidak enak di badan kita misalnya. Ada sesuatu yang tidak enak secara lahir, fisik ataupun pesikis. Sakit hati, sakit gigi. Gak banyak. Tapi ketika kita terjemahkan itu ke dalam visual, banyak banget sakitnya. Iya kan, terjemahan rasanya banyak. Terjemahan visualnya banyak. Ada merintis, ada gerakan yang kaget kalau tertusuk, sakit gitu. Banyak sekali gitu. Nah itu akhirnya untuk memudahkan komunikasi ditemukan alfabet. Karena kalau orang berbahasa visual, terjemahannya terlalu banyak. Dipakai untuk hidup sehari-hari. Satu hal lagi. Kenapa bukti yang, hal yang membuktikan bahwa bahasa visual jauh dari awal daripada bahasa aksara. lukisan prasejarah. Di zaman prasejarah, di zaman batu, orang berkomunikasi dengan apa? Di buah-buah. Mereka menggambar. Ada gambar ikan, ada gambar orang di perahu. Bagaimana mereka mengekspresikan apa yang mereka lakukan. Nah kesadaran itu yang harus kita tunggu ini. Kesadaran kemampuan berbahasa visual itu. Daripada, menurut saya, daripada kita kejar di teknologi. Teknologi teknis, kita bisa kejar di YouTube. Ngeklik apa aja di YouTube. Manual kamera apa. Bagaimana membuat nge-set menu di kamera apa. Luar gak? Ada? Jadi teman-teman, coba membiasakan diri. Kalau kita mau coba berbahasa visual ini, gini. Coba membiasakan diri, menulis dengan, kan sinematografi. Melukis, menulis gerak dengan cahaya. Terjemahannya. Berarti bagaimana kita menulis. Kita bisa menulis ada kertas, ada wolfen. Sekarang ada apa? Ada kamera, ada cahaya. Ada lensa. Itu alat kalian, itu media kalian untuk berbicara. Contohnya gini. Ketika saya ngomong saya, secara visual, gambar saya. Ketika ada teks yang berpulisan. Kalian semua peserta LA ini. Kalian semua. Visualnya apa? Tidak close up lagi. Tidak close up lagi. Kalau tadi bisa close up. Kalau kalian semua peserta LA ini, malam. Dari teks itu, ketika kita pindahkan ke visual. Apa? Gak mungkin dong, shotnya cuma ini bertiga. Tidak mewakili kalian semua peserta. Nah, proses mengaliwahanakan ini yang terjadi pada sinematografa. Ketika dia mau menerjemahkan teks itu menjadi sebuah shot. Ada tiga hal yang saya yakini yang ada dalam shot. Pertama, informasi. Kedua, estetika. Ketiga, emosi. Ijelnya menurut saya, dalam setiap shot ada tiga komponen ini yang ada di dalamnya. Ada informasi di dalamnya, ada estetikanya, ada emosi. Tapi, kadang kita tidak bisa punya ketiga-tiganya dalam shot. Banyak alasan di balik itu. Gimana caranya? Ya, pintar-pintarnya kita membedah, mana dari skrip yang kita mau buat, mana yang kita lihat gini, ada satu adegan. Yang dimana shotnya ini harus kita buat, saya gak bisa dapat estetikanya. Kenapa? Karena saya tidak punya waktu untuk menata estetikanya. Oh, setelah kita bedah lagi, oh scene ini ternyata muatannya yang paling penting adalah informasinya aja. Karena dramatisasinya, emosinya, estetikanya ada di scene-scene berikutnya. Jadi, ada pilihan-pilihan yang kita buat, skala prioritas, yang mana yang kita mau bisa capai tiga-tiganya, mana yang tidak. Idealnya adalah tiga-tiganya. Setiap shot, tiga-tiganya kita punya. Idealnya. Tapi apakah selalu kita mendapatkan yang ideal? Pasti enggak. Tiga-tiganya. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Sampai sini? D uzman. yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan sinematografi sebagai sebuah bahasa yang punya kalimat sendiri, yang punya kata-kata sendiri, yang punya artikulasinya sendiri yang paling penting juga, kita betul-betul tahu apa yang kita mau sampaikan apa sih yang kita mau sampaikan, apa sih yang kita mau omongin itu yang harus dilakukan sama teman-teman dari awal prosesnya adalah gini, tahu, setelah tahu kita harus kenal, setelah kenal kita baru bisa paham tapi kalau kita punya itu, itu prosesnya menurut saya misalnya ya, contohnya script, kita baca script, kita tahu dulu ceritanya selagi tahu ceritanya kita kenali sedikit-sedikit demi sedikit kejadian-kejadian ada dalam cerita karakter-karakter yang ada dalam cerita setelah kita kenal, baru kita paham baru kita paham oh, karakter ini melakukan ini karena ini karena banyak hal-hal yang tidak tertulis dalam script kan yang kita harus kita cari kalau kita sudah tahu, kita sudah kenal, baru kita coba paham ketika ini 3 yang sudah kita lakukan sangat membantu ketika kita mau membuat shot-shot dalam film kita nah, teman-teman kalau tidak salah saya dengar ini kan kebanyakan pengen membuat film pendek ya ya, sebenarnya saya tidak terlalu mau mengkotak-kotakan antara ini film pendek, ini film panjang karena di era digital ini sepertinya batasan-batasan itu sudah bias sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlihat jelas walaupun sepertinya sama, dia bilang gini kalau film pendek itu semua harus padat semua harus bisa efisien semua harus bisa meng-grade penonton sejak dari menit pertama pertanyaannya apakah film panjang tidak boleh, tidak harus begitu? kan sama aja, ketika menit-menit pertama penonton tidak tertarik ya, menurut saya tidak akan melilih dengan ceritanya menurut saya tidak akan tetang dengan ceritanya artinya menurut saya tidak ada lagi hal itu kalau kalau film pendek, harus gini, harus film panjang ada bahasa-bahasa tertentu yang disebabkan oleh operasinya ada bahasa-bahasa itu, tapi menurut saya semua film yang akan dibuat harusnya karena dari menit pertama sudah membuat penonton duduk tidak berkutik bahkan kalau juga tidak bisa bernafas artinya dia akan terus mencoba terus bertahan mengikuti film itu sampai habis apa kuncinya? ya pasti story karena film itu adalah sebuah storytelling saya rasa tadi anggap cerita banyak soal itu yang menurut saya penting juga ketika kita memutuskan membuat shot atau dalam sebuah adegan bagaimana caranya shot itu atau adegan itu membuat pertanyaan pada menonton dan jawabannya ada di scene berikutnya ada di adegan berikutnya kalau itu bisa terjadi saya yakin menonton akan bertahan untuk menonton karena dia selalu ada pertanyaan-pertanyaan selalu ada pertanyaan yang dikasih berikutnya ada pertanyaan lagi berikutnya itu akan itu salah satu metode utang untuk meningkat bagaimana pengonton tidak berancak dari utang 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 oke sampai sampai disini saya rasa saya coba lebih ke apa yang ada di pikiran-pikiran teman-teman ketika datang dari rumah kesini apa sih bayangan yang yang kalian bayarkan akan didapatkan disini daripada pendengar saya saya mau berlama-lama karena karena saya tahu apa yang saya omongin belum tentu juga yang yang kalian menurutkan saya cuma memproduk tadi sedikit berikutnya adalah mari kita mari kita coba ngobrol sama-sama apa apa sih yang kita mau dapatkan ketika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih